Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sir, and I still go. Sekali lagi, marilah kita bersikap objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter EREMA yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya. Salam Satu Jiwa, Arema Ade Armando siap diperiksa kepolisian usai dilaporkan terkait pernyataannya soal aremania sok jagoan di ganjuruan. Akan tetapi, ia lebih memilih diperiksa jarak jauh atau via aplikasi Zoom. Ade mengkhawatirkan keselamatannya jika pergi ke Malang. Oleh karena itu, dia berharap dimintai keterangan oleh kepolisian via sambungan internet. Saya nggak tahu seberapa risikonya. Daripada terjadi apa-apa, saya memilih pemeriksaan jarak jauh saja. Ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia. Dengan kata lain, ia tidak menuding seluruh aremania sok jagoan. Menurut Ade, mereka yang turun ke lapangan itu sok jagoan karena melanggar aturan. Hingga kemudian, polisi melakukan penindakan kepada supporter yang berada di tribun stadion kanjuruan dengan melepaskan tembakan gas air mata. Seperti diketahui, Ade Armando telah dilaporkan ke Polesta Malang Kota oleh Koordinator Komunitas Aremania, Dhani Agung Prasetyo pada 11 Oktober lalu. Ade dilaporkan karena diduga melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE. Kepolisian pun sudah menerima laporan dan akan menjalankan proses hukum. Dan bagaimana komentar Anda? Salam Satu Jiwa, Arema. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.